Halo semua, selamat datang kembali di channel aku Silvia Febrio Official Buat kalian yang baru tau channel aku, salam kenal ya Di video kali ini aku bakalan unboxing dan akan mempreteli kedua kado ini ya Mempreteli bahasanya apaan banget ya Aku juga bakalan membuka beberapa rahasia yang ada di dalam kado ini Ikutin video aku ya sampai habis Selamat menonton Oke semua aku akan unboxing Kado yang pertama itu kado yang paling bawah ya Yang bermotif lonceng Nah kita buka kado nya Kira-kira apa ya isinya Dan isinya itu berbagai macam outfit ya Disini ada outfit yang pertama kita coba pakai ya Kita pakaikan celananya dulu Lanjut bajunya ya Ini adalah baju Santa Claus atau Sinterklaus ya Ini versi ceweknya bisa Cowok juga bisa pakai ini Cukup cocok juga ya Bukan cukup cocok, emang cocok ya Dan ini topinya Jangan lupa pakai ikan juga Jenggotnya dan juga sarung tangan Nah udah deh Eh mana ya sarung tangannya Nah Oke lanjut aku bakal pakai ikan outfit yang kedua Ini yang pertama sebenarnya cocok untuk laki-laki ya Tapi cewek juga cantik kok Nah ini sebenarnya untuk wanitanya ya Untuk ceweknya Bajunya seperti ini teman-teman Kita pakaikan juga bandoknya dan juga kacamatanya Tapi ini jenggotnya susah dibuka Gimana ya Yaudah lah ya kita abaikan saja jenggotnya Kita biarkan nempel di dagunya Jangan lupa sepatunya juga diganti Sebenarnya pengen banget ini ngebuka jenggotnya Tapi susah Gimana ya Kita pakaikan dulu aja lah ya Kawas kakinya lanjut Ini sepatunya Oke next Kita pakaikan Kita coba outfit yang ketiga ya Outfit yang ketiga ini Yaitu yang berwarna hijau Ini outfitnya sepertinya untuk laki-laki ya Karena berkerah Pokoknya kurang cocok ya Kalau dipakai untuk cewek Dan topinya ini aku baru lihat loh Topi yang seperti ini modelnya ya Kayak dipakaikan daun-daun gitu ya Kayak terbuat dari daun seperti itu Nah ini baju yang keempat Warna hijau juga Nah ini mungkin cocok ya Ini lebih cocok Dipakai untuk cewek Untuk outfit yang keempat ini cukup simpel ya Cuma pakai baju dan juga topi ya Oh iya Kayaknya gak kelihatan ya Mesti dikeluarin dulu ini lemarinya Nah ini bajunya udah dipakai ya teman-teman Topinya udah dipakai Coba kita keluarkan lemarinya Apakah terlihat Apakah ada sepatu dan juga kos kaki Oh iya ada ternyata ya Ada sebuah sepatu yang berwarna hijau Dan sarung tangan yang berwarna merah Dan aku baru sadar ternyata Si jengotnya udah bisa dilepas ya Disini masih banyak outfit yang lainnya Untuk anak kecil dan juga bayi ya Cuma di video kali ini aku gak bakalan pakai ini ya Untuk anak-anak dan juga bayinya Jadi cukup baju orang dewasa aja ya Dan ternyata disini ada baju Atau outfit untuk hewan juga Ada untuk guguk ya Ada untuk meong juga Nah kayak gitu guys Kita masukkan kembali ya Semua lemari ini ke dalam kotak hadiahnya Setelah ini aku bakalan unboxing Kado yang kedua Yang belum aku buka Dan aku akan membuka rahasianya ya Dan sebelum membuka rahasia Buat kalian yang suka dengan video aku Jangan lupa like dan share ya Dan buat kalian yang belum subscribe Subscribe sekarang juga ya Dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan Video terbaru dari aku Oke teman-teman semua Aku akan kembali memakai Baju Santa Claus ini ya Karena kalau yang hijau Aku udah pakai ya Di video sebelumnya Jadi sekarang aku bakalan pakai Baju yang merah ini Tapi untuk jenggotnya Gak akan aku pakai ya Karena ini kan cewek ya Kalau pakai jenggot kan Kayaknya gak cocok banget kan Oke deh selesai Saatnya kita beres-beres Rapi-rapi Memasukkan lemarinya Ke dalam kotak kadonya Oh iya aku mau ganti Kaos kakinya ya Karena kaos kaki sebelumnya itu Warna abu-abu Ya walaupun sebenarnya Gak kelihatan ya Karena pakai celana panjang Tapi yaudah lah ya Kita ganti aja Oke saatnya kita unboxing Ada yang kedua ini Nah kita Kepinggirkan dulu ya Ada yang sebelumnya Dan kita buka Kado ini Kira-kira apa ya Apakah ada yang sudah tahu Dan ini dia teman-teman semua Ini adalah Berbagai macam Pernak-penik untuk dekorasi Dan juga hiasan rumahnya ya Disini ada sebuah Pohon cemara Dan juga ada alat Untuk Apa ya Untuk mengeluarkan Pernak-peniknya ya Nah ini dia teman-teman Kalian tinggal pencet aja Akan keluar bola Nah untuk mengganti warnanya Kalian tinggal pencet Tombol warna kuningnya ya Yang berbentuk segitiga Untuk bola-bolanya ini Berbagai macam warna ya Disini bisa kalian lihat Udah ada warna hijau tua Jauh muda Biru muda Putih Merah Jadi akan aku pakaikan Semua warna ya Ada warna merah juga Lanjut Ada warna apa lagi nih Ada warna ungu ya Next Warna apa lagi Yang keluar Oh iya Kita buang dulu ya Yang warna biru mudanya Karena ada dua guys Ini ada warna pink juga Banyak banget ya Ternyata Macam warnanya Apakah masih ada warna lain Dan ternyata Udah habis ya Ini warna biru ya Oke Warna abu-abu ternyata ya Dan total warnanya Semuanya ada Delapan warna ya Sama abu-abu yang barusan Nah ini adalah Alat untuk packing kado ya Kita coba simpan Sebuah benda Di atas timbangan ini Bukan timbangan Ini tempat packing Nah Ini berubah menjadi Bungkus kado Sama seperti di Lokasi mana tuh ya Lupa lagi Oh iya Di lokasi sports station ya Untuk packing pakaian Nah Seperti ini ya Teman-teman semua Kita simpan dulu Pohonnya Dan kita simpan juga Ini kado-kadonya Di sini Nanti kita bungkus-bungkus ya Pernak-perniknya Kedalam kado itu Oke next Aku bakal kasih tau Kalian rahasia berikutnya Kita ambil dulu ya Barangnya Itu bendanya Nah ini Lalu kalian tinggal Pencet aja Akan berubah menjadi Sebuah photobox Nah kalian tinggal Masukin aja Patarnya Nanti banyak Gerakan ya Ada 6 gerakan Kita coba Semua gerakannya ya Dan kita coba foto Nah ini gerakan yang pertama Nah ini hasil fotonya ya Framenya itu Motif hijau merah ya Lanjut Ini gerakan yang kedua Gerakan yang ketiga Keempat Dan kelima Oh iya Ternyata ada 5 gerakan ya Aku mau coba foto Satu kali lagi Dan hasilnya Gerakannya itu sama Kayak hasil yang pertama Entah kenapa Nggak berubah Hah ya Yaudah lah ya Next Aku bakal kasih tau Kalian Rahasia atau Hex Berikutnya Kita simpan dulu Atau kesampingkan dulu Si backdrop Untuk photoboxnya Lanjut Kita keluarkan Satu buah benda ini Ini bukan pompa Asia Tapi ini adalah Alat untuk Mengeluarkan Tutup mug Kita keluarkan juga Mugnya mana nih Nah ini Mug yang pertama Warna hijau Kita pakaikan ya Tutupnya Lanjut Mug yang kedua Oke setelah ini Aku bakal kasih tau Kalian rahasia berikutnya Jadi kalian jangan skip Video ini ya Buat teman-teman Semua yang nonton Video aku Jangan lupa di like Dan di share ya Biar teman-teman Kalian yang belum tau Jadi tau nih Disini ada sebuah Rahasia Dan rahasia kali ini Semuanya berhubungan Dengan dekorasi ya Oke Next Lanjut Kita keluarkan Benda-benda berikutnya Oh ini bola-bolanya ya Kita keluarkan aja Lanjut Kita ambil Satu benda Magic ini Dan ini ada Sebuah boneka Ini boneka Magic juga ya Kalian tinggal Pencet aja Nah Akan berubah Seperti ini guys Bisa dibuat Untuk hiasan Langit-langit rumah Hiasan yang pertama Sudah dibuat ya Dengan motif Bintang-bintang Lanjut Hiasan yang kedua Ini motif Snow ya Atau motif Salju Dan boneka salju Next Kita bikin yang ketiga Dan tentunya Aku bakalan bikin Semua Hiasan langit-langitnya ya Kelima bentuk Hiasan langit Akan aku buat Nah ini baru berapa ya Baru dua ya Kita rapi-rapi dulu Kita pinggirin dulu Karena disini udah Sembit banget Lahannya ya Nah Oke Kita simpan Hiasannya Lanjut Kita bikin yang ketiga Yang ketiga ini Bentuknya apa ya Yang jelas Ada lampu-lampunya ya Nah Oh ini adalah Bentuk kita Teman-teman Oke lanjut Kita buat Hiasan yang keempat Kira-kira bentuknya Apa ya Tadi Yang pasti ada Lampu-lampunya juga ya Oh ternyata Yang keempat Adalah motif Rusa ya Kita coba Tempelkan Oh seperti ini Teman-teman Oke Kita turunkan Kembali ya Lanjut Kita buat Hiasan yang terakhir Untuk rahasia berikutnya Tunggu di video Part 2 ya Oke teman-teman Semua kelima Hiasan Sudah aku buat Itu artinya Aku akan mengakhiri Video kali ini Terima kasih buat Teman-teman semua Yang udah nonton Video aku Sampai akhir Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan Video terbaru dari aku Nantikan video part 2-nya ya See you in the next video Bye-bye Bye-bye